Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan Cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan nanti kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih Insu Get ready To be hunted Putri gak usah khawatir Besok kamu udah suruh salah satu dokter di rumah sakit Biar gantiin kamu di klinik Sementara ini putri sebanyak istirahat dulu ya Oke Sahut pamannya memaksa Yaudah kalau gitu om Maaf ngerepotin ya Iya gak apa-apa sayang Yaudah putri rehat dulu ya Om gak mau ganggu lagi Ujar Krishna seraya berlalu pergi Di kamar Krishna dan Sylvie sedang berbincang Pak Gimana kalau minggu depan Kita undang Wahyu dan anak-anaknya Untuk makan malam disini Tanya istrinya Hmm Boleh juga Mama aja yang ngatur ya Ujarnya Kesokan harinya Bram mendatangi klinik putri Berharap bisa bertemu dengannya lagi Saat diresepsionis Sore suster Apa dokter putri ada banyak pasien hari ini Tanya Bram Maaf ya mas Dokter putri untuk beberapa hari ini Tidak akan datang ke klinik Memangnya kenapa dia sus Sepertinya dia sakit Tadi pagi dokter Krishna baru memberitahu Ujar suster itu lagi Oh gitu ya Kalau gitu saya undur pamit ya Ujar Bram seraya pergi dari tempat itu Ia mengeluarkan ponsel dan menelpon putri beberapa kali Tapi tak ada sautan sama sekali Di tempat lain Di taman dekat rumah putri Tampak ia sedang duduk membaca buku dan mendengarkan musik dari Walkman Ia merogoh-rogoh tasnya mencari sesuatu Duh Aku lupa gak bawa HP lagi Gumamnya Beberapa saat kemudian Terasa semilir angin dingin mendatanginya Ia menutup rapat matanya Dan ketika ia membukanya Beberapa arwah yang mukanya sangat seram Sudah berdiri di tempat hadapannya Mereka seraya mendekat Dan ingin mencekiknya Putri berteriak minta tolong Tapi tak ada seorang pun yang menghiraukannya Mereka malah menganggap putri seperti orang gila Dari arah lain Bram mengendarai mobilnya dan menuju ke rumah putri Di tengah perjalanan ia melihat putri berteriak-teriak di sebuah taman Ia yang melihatnya langsung turun dari mobil dan menyusulnya Putri Putri Eh kamu gak apa-apa kan Kata Bram sambil membantu putri yang terlihat ketakutan Putri merasa mengenal suara itu Ia membuka matanya secara perlahan Bram Kok kamu bisa disini Tanya putri sambil melepaskan tangan Bram Tapi Saat ia melepaskannya Arwah-arwah itu datang mendekatinya lagi Ia tak punya pilihan lain selain menggandeng tangan Bram lagi Loh Kenapa put Tanya Bram bingung Melihat sikap putri yang ketakutan Bisa gak antrin aku pulang dengan posisi kayak gini Please Aku mohon Ujar putri memohon Bram menatapnya penasaran Nanti sampai rumahku aku ceritain semuanya Ayo Cepat pergi dari sini kita Ujar putri menarik tangan Bram Bram membawa putri masuk ke mobil Di kursi putri sangat ketakutan Ia menutup matanya Seolah tak ingin melihat arwah-arwah yang sedang mengelilinginya Sesampainya di depan rumah Putri Kita udah sampai Ujar Bram Putri pun membuka matanya secara perlahan dan menghala nafas Syukurlah Ujar putri merasa sedikit lega Sebenarnya ada apa putri Kenapa kamu begitu ketakutan sih Ayo masuk dulu Nanti aku ceritain semuanya Ajak putri dan turun dari mobil Bram Mereka berdua masuk ke rumah Tunggu aku di teras ya Aku ganti baju dulu Ujar putri Oh yaudah baiklah Saud Bram seraya berjalan ke teras Non Itu siapa Tanya Mbok Mina Oh itu Bram teman putri Mbok Bisa tolong kasih minum ke dia Mbok Putri mau ganti baju dulu Pinta putri Baik non Saud Mbok Ina dan berjalan ke dapur Mbok Ina memberikan segelas air teh untuk Bram Ini dan minumannya Ujar Mbok Mina Gak usah repot-repot Mbok Aduh makasih ya Saud Bram Mbok Mina pamit kembali ke dapur menyelesaikan urusannya Dona baru saja tiba di rumah Ia melihat putri sedang berjalan turun dari tangga Pikirannya yang jahat pun mulai bermunculan Andai saja kamu jatuh dari tangga itu Dan kakimu patah Aku pasti sangat baga sekali Gumamnya lirih Dengan tatapan penuh amarah Tiba-tiba Sesosok wanita yang selalu berada di belakang badan Dona Langsung menghilang Dan muncul di belakang badan putri Ia menunjukkan senyumannya yang jahat Dan matanya yang melotot Ia sudah siap mendorong tubuh putri Agar jatuh dari tangga Bram meneguk teh yang dihidangkan Mbok Mina Mendadak terdengar suara liri di telinganya Bram Cepat tolongin nak putri Dia dalam bahaya Ujar neneknya meminta tolong Bram seperti terpanggil oleh seseorang Ia segera masuk ke dalam rumah Dan melihat putri akan terjatuh dari tangga Dengan segera Ia menangkap tubuh putri Putri Kamu gak apa-apa kan Tanya Bram Sambil melihat putri yang masih ketakutan Karena melihat sesosok wanita yang berada di dekatnya Putri melihat sang nenek menarik selendang wanita itu Dan menghilang entah kemana Aku gak apa-apa kok Kamu bisa turunin aku Makasih Ujar putri sedikit tenang Dona berjalan mendekat Loh Bram Kamu gak bisa disini Tanya Dona karena terkejut Iya Katanya putri sakit Makanya Aku kesini jenguk dia Ujar Bram Segitu baiknya kamu Aku curiga Sebenarnya kalian berdua ini ada hubungan apa Tanya Dona dengan sinis Putri mengetahui nada suara Dona sedikit marah Kamu cuma temen kok Don Yaudah Aku ke belakang dulu ya Kalian ngobrol aja Putri pergi meninggalkan mereka berdua Bram ingin menyusul putri Tapi Dona menghentikannya Bram Tunggu Kita harus bicara Ujar Dona Kita bicaranya besok aja ya Di kampus Aku permisi dulu Saud Bram seraya pergi meninggalkan Dona Dona merasa kecewa dan muak sekali Bram menyusul putri yang duduk di teras Udah ngobrolnya Madona Kok cepet banget Aku sama dia kan tiap hari ketemu di kampus Kapanpun kami bisa ngomong kok Lagian aku kesini mau nemuin kamu Bukan dia Ujar Bram terang-terangan Wah Gitu ya Makasih ya Udah nolongin aku dua kali hari ini Ujar Putri Ya udah santai aja Putri menceritakan kejadian di taman tadi pada Bram Dan juga sesosok wanita yang selalu berada di belakang Dona Jadi kamu bilang Saat kamu megang tanganku Arwah-arwah itu mulai menjauh Tanya Bram penasaran Iya Aku juga gak tau kenapa Jadi maaf ya Ujar Putri dengan liri Kamu gak perlu minta maaf kok Aku suka Kalau bisa ngelindungin kamu terus Saat Bram memandang Putri Ia pun ikut memandangnya Bentar ya Nenek kamu ada disini Aku mau nanyain sesuatu sama beliau Ujar Putri Bram pun menganggup Nek Makasih Tadi udah nolongin Putri Tapi Wanita itu siapa ya Nek Tanya Putri kepada hanya Itu nyip lorong nak Dia yang menjaga Dona untuk saat ini Jawab Nenek Menjaga Dona Kok bisa Nek Tapi dulu Dona gak ada yang jagain kok Nek Aneh Ujar Putri keheranan Kalau orang zaman dahulu menyebutnya Gembolan susuk nak Jadi Dona sekarang memakai susuk Dan susuk itulah yang menjaga dia sekarang Saud Nenek menerangkan Putri terkejut Apa? Susuk? Buat apa Dona memakainya Nek? Nah Putri Sepertinya Dona mengincar Bram Dan dia juga ingin mencelakaimu Waktu Nenek disini Hanya tinggal beberapa hari lagi Nenek tak bisa menjaga kalian selamanya Bisakah kalian pergi ke rumah pamannya Bram? Nenek rasa Dia bisa membantu kalian Ujar Nenek Putri menatap Bram Kenapa Put? Nenek gue bilang apa? Apa kamu merasa ada yang aneh dengan Dona? Tanya Putri Bagiku sih gak aneh Tapi kayaknya Anak-anak lain makin tergila-gila sama Dona Entah kenapa ya? Jawab Bram Dia pakai susuk Buat ngedapetin kamu Bram Ujar Putri tiba-tiba Astagfirullah Gak mungkin lah Gak usah bercanda deh Saud Bram tak percaya sama sekali Yang dorong aku dari tangga Tadi itu susuknya Dona Dia gak suka ngeliat kamu terlalu deket sama aku Ujar Putri Serius kamu? Apa itu Tadi juga nenekku Yang bisikin suruh cepat-cepat nolongin kamu Tanya Bram lagi Nenek Bram mengangguk Iya Itu nenekmu Saud Putri Waktu nenekmu di dunia ini tinggal beberapa hari lagi Beliau gak bisa menjaga kita selamanya Beliau menyuruh kita pergi ke rumah pamanmu Ujar Putri Oh paman Tirto Nenekku bilang gitu ya Putri mengangguk Baiklah Minggu ini aku jemput kamu ya Kita kesana bareng-bareng Ajak Bram Iya oke Saud Putri Malam itu Bram tidak bisa tidur di kamarnya Ia memikirkan tentang semua kejadian hari ini Membuatnya bingung Ia pun teringat semua perkataan Putri Lalu ia membuka laptopnya dan mencari informasi tentang susuk Kesokan harinya di kampus Ia sengaja mengajak teman-temannya makan Dan juga Dona ada di sana Tumen banget Bram Ngajakin kita makan Ada apa gerangan Ujar Clara Ia nih Kayak happy banget tuh anak Sao terituan Nah kawan-kawan Pesanannya sudah datang Ujar Bram sambil menurunkan beberapa piring sate Dona terperanjat Apa gak ada menu lain ya Tanya Dona yang menghindari makan sate Kenapa Don Bukannya kamu suka banget makan sate Ujar Clara teman baiknya Aku lagi diet nih Ujar Dona beralasan Sate ini kan dibakar Don Bukan digoreng Dijamin gak bikin gemuk kok Ayo dimakan Saud Bram kekeh menawarinya Dengan wajah yang lesu Dona pun memakan sate itu Dia menurunkan semua daging sate itu ke piring menggunakan garpu Kok gak dimakan dari tusuknya Don Rasanya beda ntar Ujarituan yang masih sibuk mengunyah daging di mulutnya Hmm Aku suka makan kayak gini kok Udah jangan peduliin aku Lanjut aja makannya Saud Dona Dari situ Bram tahu Kalau Dona Tidak bisa makan sate dari tusuknya Sama seperti yang tertulis di artikel Besok malamnya Bram dan ayahnya diundang makan ke rumah Dona Di meja makan Om Tante Ini ada oleh-oleh sedikit Bram memberikan sekeranjang buah berisi pisang raja Gak usah repot-repot nak Bram Saudibunya Dona terkejut Melihat pisang raja itu Gak kok Tante Biasa aja ini Ujar Bram tersenyum Bram sudah dewasa ya Sudah punya pacar belum nak Tanya Krishna ayahnya Dona Saya suka sama seorang wanita om Tapi kayaknya wanita itu masih menutup hatinya Saud Bram Yang semangat Kamu kan cowok Harus pantang menyerah Ujar Krishna Iya om makasih ya Saud Bram dan melirik putri yang duduk di depannya Putri yang merasa dilirik pun diam saja Dona Dona juga makin cantik ya Udah dewasa dan persis mamanya Puji Wahyu ayahnya Bram Ah om bisa aja Saud Dona dengan malu Kalian berdua pacaran ya Kok jadi malu-malu gini Ujar Bagas Gak kok kak Kami cuma temenan Saud Bram menanggapi dan melirik ke putri lagi Dona merasa kecewa mendengar perkataan Bram Tapi Kalau kalian berdua memang pacaran Tante sama om setuju-setuju aja kok Saud ibunya Dona Sebenarnya Wanita yang saya suka itu Perkataan Bram terhenti Tiba-tiba Putri seraya dicekik hingga tak bisa bernafas Ia sulit mengucapkan kata-kata Semua orang pun berkerumun menolongnya Putri Eh kamu kenapa put Tanya Bram dengan cemas Tak berapa lama Putri segera dilarikan ke rumah sakit Dokter mengatakan putri baik-baik saja Mungkin ia hanya kesulitan bernafas Di sebuah kamar Putri terbaring dan menangis sendirian Bram datang menghampirinya Putri Kamu kau nangis sih Tanya Bram dengan heran Putri beranjak dari tempat tidurnya dan duduk Aku salah apa sih sama mereka Aku gak pernah sekalipun gagu mereka loh Saud putri sambil terus menangis Bram mendekat Dan perlahan memeluknya Ia menepuk-nepuk baunya agar tenang Besok aku akan membawamu ke rumah pamanku Aku ingin semua ini segera berakhir Kamu yang sabar ya Bertahan sebentar lagi Saud Bram Dari luar jendela Tampak Krishna sedang melihat mereka Ia tahu bahwa Bram berusaha melindungi putri Ia mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam Kesokan harinya putri sudah bisa pulang ke rumah Padahal keadaan putri Tidak begitu baik Tapi dokter tidak bisa mengobatinya lagi Dan hari itu Bram meminta izin pada pamannya putri Untuk membawanya ke suatu tempat Ia berkata Walau putri terlihat sehat Ia tidak seperti orang sehat lainnya Akhirnya Krishna mengizinkan mereka Di dalam mobil Putri terbaring lemas Dan tubuhnya berkeringat dingin Putri Bertahan ya Sebentar lagi ya Ujar Bram cemas Sambil menggenggam tangan putri Bram melihat di layar putri ada tanda bekas cekikan Dan tanda itu makin lama makin menghitam Ia tak tahu apa penyebabnya Ia melihat putri begitu kesakitan Lalu ia menelpon pamannya Om Bagaimana ini Putri tanpa kesakitan om Dia terus merintih Ujar Bram dengan bingung Sebelumnya Bram sudah menceritakan tentang putri pada pamannya Dan juga memberitahukan tentang kedatangannya hari ini Apa ada tanda yang lebih jelas Bram Tanya paman Tirto Itu om Di layarnya putri ada bekas cekikan Dan makin lama makin menghitam Padahal kemarin tanda itu gak ada Ujar Bram Bram Apa kamu membawa Al-Quran Atau tasbih di mobil kamu Kalau ada Taruh itu di badan putri Itu akan mengurangi rasa sakitnya Ujar Paman Oh iya om Bram coba cari dulu Ia menutup teleponnya Dan mencari Cari Al-Quran Dia ingat pernah membawanya sekali Dan akhirnya menemukannya Putri Pegang ini rat-rat Bentar lagi kita akan sampai Ujar Bram Sambil meletakkan Al-Quran itu Di tangan wanita yang ia sukai Putri hanya mengangguk Tak mampu lagi berbicara Sesampainya di rumah Tirto Pamanya Bram langsung membopong putri Tirto sedang menyiapkan Bak besar berisikan air Yang ditaburi beberapa bunga diatasnya Masukkan dia ke dalam air ini Bram Pinta Tirto Baik om Ujar Bram dan memasukkan tubuh putri Kedalam bak air itu Pamant Tirto Membaca Hayat-hayat social Quran Sembari mengitari Bak air itu Sesekali Ia mengguyur tubuh putri Dan terakhir Ia mencelupkan Kepala putri Kedalam air itu Agar semua terbasahi Lalu putri muncul lagi Dengan matanya Yang bersinar Dan menghitam Pamant Tirto Mengambil dua daun kelor Dan mengusapkan Kemata putri Tiba-tiba saja Ia langsung pingsan Bram Panggilkan tantamu Pinta Tirto Bram pun memanggil tantanya Untuk masuk ke kamar Bu Tolong bantu putri Ganti baju bu ya Ujar suaminya Iya ya Saud istrinya Tantanya Bram Membantu putri Berganti pakaian Dan menidurkan putri Di ranjang Om Gimana keadaan putri om Tanya Bram Yang masih cemas Om sudah mengembalikan Susuk kiriman itu Mungkin sekarang Susuk itu sedang Menyerang pemiliknya Dan om juga sudah Menutup mata batunya putri Dia tidak akan bisa Melihat rawar-awar lagi Ujar Tirto Syukurlah terima kasih ya om Saud Bram merasa puas Di tempat lain Dona yang sedang tidur Tiba-tiba merasakan Kepanasan Ia menjerit Kesakitan Ibunya datang Melihat Ia melihat Dona menggaruk-garuk Wajah dan tubuhnya Yang terdapat Bintik-bintik merah Dona Kamu kenapa sayang Tanya ibunya heran Gak tau mah Badan aku panas banget Gatal-gatal juga Ada apa ini mah Ternyata Dona melanggar aturan Yang paling penting Dalam memakai susuk Susuk itu Hanya boleh untuk Memikat lelaki Tapi bukan untuk Menyakiti Kini Dona harus menerima Konsekuensinya Badannya dipenuhi Bintik merah Dan mulai bernana Ia menangis Kesakitan Di sisi lain Putri Membuka matanya Perlahan Ia melihat Di sampingnya Ada Bram Kamu sudah bangun Putri Tanya Bram Sambil menggenggam Tangannya dengan narat Putri beranjak Dari tidurnya Dan duduk bersandar Apa yang terjadi Kenapa Aku gak ingat Sama sekali Tanya Putri Tadi Pak Manku Yang ngobatin kamu Sahut Bram Tak berapa lama Pak Mantri Taupun datang Kamu sudah bangun Gimana Perasaan kamu sekarang Iya om Tubuh saya Terasa lebih ringan Apa ada sesuatu Yang terjadi Sama saya om Tanya Putri Penasaran Susuk yang dipakai Saudaramu itu Telah menyerangmu Ia mencoba Membunuhmu Untungnya Bram Segera membawamu Kesini Jadi om Bisa membantu Kalau terlambat sedikit Nyawa kamu bisa Melayang Saudir Bercerita Terima kasih banyak om Atas bantuannya Ujar Putri Dengan mata Bergaca-kaca Ia tak menyangka Bahwa Dona akan Melakukan itu Padanya Dan juga Om sudah menutup Mata batin kamu Jadi mulai sekarang Kamu gak akan Bisa melihat Apa lagi Hiduplah seperti Orang normal lainnya Iya om Saud Putri Om Boleh kan Saya bawa Putri keluar Untuk cari makan Tanya Bram Iya boleh Putri sudah bisa keluar kok Saudir Mereka berdua Pergi keluar Mencari makan Mereka duduk Di sebuah restoran Kamu pasti lapar Jadi aku pesan ini Yang banyak ya Ujar Bram Sambil tersenyum Putri memandang Bram Dengan senyum manisnya Ia tahu Bram pria yang baik Ia penuh kasih sayang Dan perhatian Terbayang-bayang Saat Bram membantunya Dalam hal apapun Dan Putri Mulai menyukainya Iya Kamu juga harus makan Kamu pasti capek Kesana kesini Nolongin aku Saud Putri serayam Menyendokkan lauk Kepiring Bram Aku gak akan pernah capek Kalau itu menyangkut kamu Ujarnya tersenyum lebar Bram Kata Putri Liri Iya Makasih untuk semuanya Makasih untuk tetap bertahan Di sisiku sampai hari ini Ujar Putri menatap Pria yang sangat baik itu Bram memegang tahan Putri Putri tak menolaknya Apa kamu tahu Kenapa aku melakukan semua itu Itu karena aku menyukaimu Aku ingin selalu disampingmu Aku ingin melindungimu Dan Tak ingin melihatmu terluka Ujar Bram dengan bersungguh-sungguh Iya aku tahu Makasih Karena masih menyukaiku Walau kamu tahu Keadaanku seperti ini Kukira Aku tak pantas untukmu Saud Putri Aku tulus mencintaimu Dan akan menerima semua kekuranganmu Jadi Apa kamu memenima cintaku Tanya Bram lagi Putri mengelah nafas Iya Aku terima cinta kamu Bram Ujar Putri sambil tersenyum lebar Yes Horeh Akhirnya Putri terima cintaku Teriaknya Membuat semua orang menatapnya Udah-udah jangan teriak-teriak Malu tahu Ujar Putri menarik Bram untuk duduk lagi Sumpah Aku seneng banget sumpah Saud Bram Putri hanya tersenyum malu menatapnya Oh iya Bram Gimana keadaan Dona sekarang Tanya Putri Aku juga gak tahu Tapi kata pamunku Susuk itu akan menyerang balik ke pemiliknya Kamu gak usah cemas Besok kita langsung pulang ya Malam ini Kita menginap di rumah Paman dulu Karena hari sudah mulai gelap Saud Bram Putri mengangguk tanda setuju Di tempat lain Krisna dan Bagas Baru saja pulang dari Begerija Mereka langsung masuk kamar Dona Dan melihat apa yang terjadi Ada apa ini mah? Kenapa Dona jadi seperti ini? Tanya pria itu cemas melihat keadaan anak perempuannya Istrinya tak ingin berbicara Ia pun merasa cemas dan takut Mah Cepat katakan Apa yang sebenarnya terjadi? Bentak Bagas penasaran Sylvie Akhirnya menceritakan semuanya Dari awal sampai akhir Dari ia memakai susuk untuk mendapatkan kuncoro Tapi kuncoro malah memilih ibunya putri Disitu ia memiliki dendam Dan akhirnya mencelakai keluarga putri Sedangkan Dona Ia memakai susuk untuk memikat Bram Tapi karena Bram lebih memilih putri Ia pun mencoba melukainya Dan susuk itu Kembali melukai Dona Sylvie memohon ampun pada suaminya Krishna benar-benar terpukul Dan malu Atas semua perbuatan istrinya Maka ia memutuskan untuk membawa semua keluarganya keluar dari rumah putri Ia pun tak ingin istrinya masuk penjara Dan tak ada yang menjaga Dona Maka ia mengakui semua kesalahan istrinya Dan mendekam di penjara Putri sempat syok Karena mengetahui dalang dari kecelakaan orang tuanya Adalah Sylvie bibinya sendiri Tapi bukan putri namanya Kalau ia menyimpan dendam pada orang yang sudah menjaga dia selama ini Beberapa bulan kemudian Terdengar Kabar Bahwa Dona Mengebuskan nafasnya untuk yang terakhir kali Disela-sela kematiannya Ia sempat meminta maaf kepada putri Putri datang bersama Bram ke pemakamannya Putri Maafin tantemu yang jati ini put Tante memang salah telah menghancurkan keluargamu put Isak Sylvie sambil terus menangis Sudahlah tante Putri sudah memaafkan tante kok Tanpa berkata-kata lagi Putri pun pergi meninggalkan mereka Putri menangis terseduh-seduh di dalam mobil Bram dengan setia mendampinginya Mang Bisa tolong berikan dokumen ini ke tantanya putri Pinta Bram yang tak ingin meninggalkan wanita yang dicintainya itu Iya Den Baiklah Saud Mang Ujang seraya keluar mobil Bram memeluk putri yang masih menangis Dan menenangkahnya Apa Perasaanmu sudah sedikit lega sekarang Tanya Bram Putri mengangguk Bram mengapus air mata yang membasahi pipi mungilnya Sekarang semuanya sudah selesai Allah sudah memberikan balasan yang setimpal untuk tantemu Kamu bisa bernafas dengan lega sekarang Ujar Bram Apa Aku sudah melakukan yang terbaik Bram Tanya putri Kamu sudah melakukannya dengan saat baik Aku bangga sama kamu Pacarku bukan orang yang pendendam Saud Bram seraya mengecup kening putri Mendengar perkataan Bram Putri merasa lega dan berhenti menangis Mang Ujang memberi dokumen itu ke Sylvie Ini nyonya Dari non putri Ujar Mang Ujang Seraya memberikan sebuah amplop coklat Apa ini Mang? Tanya Sylvie Seraya membukanya Ia meneteskan air mata Ia tak menyangka Putri akan memberikan beberapa aset kekayaan yang ia miliki untuk keluarganya Ia sangat menyesal atas semua perbuatannya Kini Putri tak perlu khawatir lagi tentang keluarga pamannya Rasanya mereka bisa melanjutkan hidup lagi Putri meminta bantuan ayah Bram untuk mengelola rumah sakitnya Dan menjadikan kakak perempuan Bram sebagai direktur di sana Putri tampak berdiri di kamar dan melihat keluar jendela Tambaklah sesosok wanita berbaju putih Sedang memandangnya dengan tersenyum Ia melambekan tangannya seraya berpamitan Entah mengapa Putri langsung meneteskan air matanya Ibu 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 Teriak putri memanggil namanya Bram yang mendengar putri berteriak Langsung mendatanginya Putri Kenapa sayang? Ada apa? Kenapa nangis gini? Bram membangunkan putri dari tidurnya Putri tak berbicara apa-apa lagi Dan hanya ingin memeluk pria yang dicintainya itu Ternyata selama ini Ibunya masih ada bersamanya Kini setelah semua masalah ini selesai Beliau bisa pergi dengan tenang Kenapa sayang? Ada apa? Jangan bikin aku cemas dong Tanya Bram lagi karena putri tak menyaut Tadi Aku mimpi Ibuku berpamitan Dia tersenyum melihatku Aku rasa ibu sudah bisa pergi dengan tenang sekarang Ujar putri seraya mengapus air matanya Syukurlah Mungkin ibimu sudah tidak khawatir lagi Karena sekarang ada aku yang menjaga kamu Saud Bram dan memeluk putri Mereka saling berpandangan Lalu Bram mengecubi bir putri yang mungil Mereka tersenyum bersama dan berpelukan lagi Dan cerita pun Selesai Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Ingatlah semua yang kita tanam Itulah yang kita petik Seburuk-buruknya manusia Saat mereka melakukan kesalahan Janganlah membalasnya Tapi doakan dia Baik-baiklah dengannya Agar kelak ia sadar sendiri Atas semua perbuatannya Dan dari saya tentunya mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam pencampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.